Seorang pilot asal Selandia Baru, Mr. Glenn Malcolm Conning menjadi korban kesadisan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Glenn Malcolm Conning dibunuh KKB saat helikopter yang dikemudikannya di Sandra ketika hendak menuju distrik alama. Lalu siapakah Glenn Malcolm Conning? Glenn Malcolm Conning adalah pilot helikopter Intan Angkasa Air Service. Saat peristiwa terjadi pada Senin 5 Agustus, Conning tengah mengangkut empat tenaga kesehatan atau nakes dan dua anak-anak dari Timika menuju distrik alama. Di mod situs berita New Zealand Herald, Conning berasal dari kota Muteka, Selandia Baru. Conning juga disebut sebagai seorang pilot helikopter berpengalaman di Pulau Selatan. Dia membantu memadamkan kebakaran di Christchurch Port Hills baru-baru ini. Kemudian dia terbang untuk perusahaan penerbangan di Indonesia Intan Angkasa Air Service. Teman dekat Conning, Cary Gatenby menyebut bahwa Conning adalah sosok yang suka memancing. Bahkan Conning dikenal sebagai sosok yang ramah sehingga sangat dikenal warga Muteka. Conning juga dikenal sebagai sosok pria yang sangat mencintai keluarga. Beliau berusia 50 tahun itu membawa helikopter dengan nombor registrasi PKIWN mendarat di distrik alama Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faisal Ramandani mengatakan, Conning bekerja di PT Intan Angkasa Air Service. Pasat gas humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Paul Bayu Suseno menjelaskan, pilot dan para penumpang langsung dihadang KKB setiba di distrik alama. KKB tidak membunuh empat nakis dan dua anak-anak kelantaran masih berstatus warga setempat. Bayu menjelaskan, jenazah pilot sempat dibawa ke helikopter, kemudian dibakar bersama anggungan helikopter yang dibawa oleh Conning. Terima kasih telah menonton!